selamat menikmati selamat menikmati diantara kesemuanya ini adalah jenis hewan-hewan serangga yang paling kecil ya diantaranya baiklah pemirsa dan aklina sebelum kita mulai untuk kita menggambar jenis-jenis serangga alangkah baiknya penggunaan apa namanya manfaat dari para gambar serangga ini adalah untuk mengenal bagaimana karakter-karakter jenis serangga yang ada di ruang lingkup sekitar kita khususnya biasanya itu ada dalam rumah atau di luar rumah ya nah anak-anak sekalian bahwa serangga ini mempunyai apa istilahnya pemangfaatan ya pemangfaat daripada serangga itu banyak ada juga yang sifatnya untuk penelitian dan untuk ada juga pengetahuan umum ya terutama untuk manfaat untuk kita semua terutama jenis serangga yang mengandung apa kira-kira anak-anak di rumah nah jenis serangga yang bermangfaat untuk kita semua adalah jenis serangga lebah nah lebah ini mengandung unsur ada semacam madu ya madu tersebut bisa untuk kesehatan diantara kita baiklah anak-anak di rumah selain dari serangga selain dari madu juga ada lebah-lebah yang lainnya dan juga ada serangga yang bermangfaat bagi kita semua tentunya mungkin adik-adik di rumah sering ya melihat juga menyaksikan bahwa serangga itu memang bermanfaat bagi kita baiklah anak-anak di rumah coba salah satunya kita akan menggambar bentuk-bentuk daripada serangga ya ayo anak-anak kita ikuti semua ya kita pertama dulu kita membuat seekor serangga yang paling kecil dulu adalah semut ya nah bentuk bulatan-bulatan ini adalah untuk membantu seperti ini ya nanak nah ini adalah jenis semut ya yang kadang-kadang bermanfaat bagi kita ya nah contohan seperti ini nah ini semut semut ini ada juga yang apa bermanfaat bagi manusia dan juga ada yang apa namanya untuk penelitian karena jenis semut ini banyak sekali ayo coba kita warni langsung ya kita warnai dengan warna jadinya semutnya semut merah ya nah seperti ini ada juga yang semut hitam ya ada juga yang semut hitam nah oke kasih geradasi ya nah ini adalah jenis semut ya semut manfaatin juga ada ya nah ini semut jenis-jenis semut kemudian ada juga jenis serangga yang lainnya misalnya ada jenis serangga yang merupakan apa tinggal di pohon-pohon ya misalnya ada berbentuk kumbang nah gitu nah jenis-jenis adalah kumbang ya kumbang itu kakinya kadang-kadang bercabang nah seperti ini ini adalah kumbang nah kumbang ini sering di di hutan-hutan ya sering ada di hutan-hutan coba kita warnai ya warnai warnanya kita ambil warna biru aja nah warna biru ini supaya terlihat kumbang kita ambil kumbang kubang 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 seperti ini terlihat ya ada di rumah Nah ini bentuk serangga kumbang ya Kemudian ada juga yang berbentuk lainnya Seperti yang menghasilkan madu tadi adalah lebah Lebah ini sering di kebun-kebun Kadang-kadang lebah ini dipelihara ya Khusus membuat sarangnya misalnya Nah ini jenis lebahnya Nah ini jenis lebah Nah jenis lebah ini sering dimanfaatkan untuk kita semua Karena dia menghasilkan madu Ayo kita warnai ya Kita warnai Nah ini Warnanya adalah hitam dengan kuning ya Nah jenis serangga ini ya Sering kita lihat Untuk sebuah ikon ya Atau berbentuk ikon perkumpulan Atau organisasi ya Sering digunakan untuk ikon Karena mungkin manfaat daripada hewan ini Sangat sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia Nah seperti ini Nah itu adik-adik ya kalian ya Kemudian selain sekor lebah juga jenis-jenis lainnya banyak sekali ya Seperti ada lipan Terus juga ada kalajengking ya Terus ada nyamuk Nyamuk juga itu salah satu jenis serangga Juga ada termasuk yang suka terbang adalah capung ya Capung Capung ini jenis serangga yang sangat gesit ya Karena dia mempunyai sayapnya ya Sayap dengan getaran-getaran sayapnya dia bisa terbang lebih cepat Bahkan bisa lebih cepat kecepatan hewan yang lainnya Ayo kita buat ya Bagaimana bentuk capung Bentuk capung seperti ini ya Nah ini jenis capung ya Di belakangnya biasanya ada Nah ini capung ya Jenis capung ini bentuknya Seperti Bentuk sayap Kapal ya Atau juga mungkin kapal ini terinfrasi dari hewan capung ini Nah capung ini biasanya tidak berwarna ya Dia mempunyai sayap sangat transparan ya Cuma karena disini gambarnya lebih diutamakan warna ya Jadi kita warna kuning aja Lebih cerah Nah itulah gambar capung ya Kemudian ada juga yang berbentuk hewan serangga lainnya Misalnya apalagi ada di rumah yang belum Nah kita buat kalajengking ya Kalajengking ini sangat Dia tersembunyi ya Dia mempunyai kelompok-kelompok tersendiri Di dalam lubang Untuk itu apabila ada Hewan-hewan lain ya Dia selalu mengintai Karena kalajengking ini termasuk hewan jenis serangga pemangsa Nah kalajengking ini dia mempunyai senjata Yaitu senjatanya ada di ekor Ekor paling belakang ya Sungguh pun kecil tapi sungguh luar biasa Karena bisanya sangat berbahaya bagi manusia Apabila kita disengat oleh jengking Wah itu harus cepat ditanggulangi cara pengobatannya Baiklah anak-anak di rumah Kita buat jenis serangga kalajengking ya Kita buat dulu ya Nah ini misalnya alat penyengat ya Nah seperti ini ya Baru kita bentuk Badannya Kemudian Ini palaknya Sudah itu Baru kita membuat Senjata Sepitarnya ya Nah ini Kalajengking yang Mempunyai Nah seperti ini ya Dia mempunyai bisa ya Ditampung di bagian belakang Karena ini alat Senjata Untuk mematikan Hewan-hewan Yang dia buruk Karena ini Kalajengking Termasuk Hewan Pemangsa Termasuk juga Ada satu lagi Hewan Yang itu Laba-laba ya Laba-laba juga Termasuk Hewan Pemangsa Kalau Laba-laba ini Dia mempunyai Trik-trik Pengintainya Di dalam Di lingkungan jaring Ayo kita warnai lagi ya Kita warnai Dengan bentuk Warnanya Adalah Warnanya agak coklat ya Agak kuning juga Supaya lebih jelas Gambarnya Warnanya adalah kuning Nah Kalajengking ini Juga Sering Dijadikan Icon Untuk dalam Suatu komunitas Atau kelompok Dalam Berorganisasi Atau Lainnya ya Karena apa Dengan simbol Kalajengking Secara filsafatnya Banyak Manfaatnya ya Dan lagi Keampuhannya Keampuhannya Dalam Kehidupan Kalajengking Yaitu Untuk Menyerang Lawan-lawannya Juga Kalajengking ini Tempatnya Sering Di Daerah-daerah Yang Gelap Apalagi Di daerah Celah-celah Darah Celah-celah Dia Suka Mengintai Mengintai Mangsanya Juga Termasuk Salah Satu Serangga Pengintai Nah Kemudian Selain Kalajengking Juga Ada lagi Misalnya Yang lain Ada yang lain Juga Masih Banyak Lagi Nah Baiklah Pemirsa Selana Di rumah Kita berkirak Jangan kemana-mana Tetap Di cerita Bergambar Baiklah Baiklah Pemirsa Terima kasih Masih bersama Cerita Gambar Baiklah Anak-anak Di rumah Kita lanjutkan Kembali Untuk Kita Membuat Jenis-jenis Gambar Serangga Nah Anak-anak Di rumah Mungkin Anak-anak Ada yang Belum Mengenal Banyak Tentang Serangga Serangga Yang Pak Ceng Buat Ini Karena Serangga Ini Ada Pula Yang Bermanfaat Bagi Kehidupan Kita Semua Contohnya Salah Satunya Lebah Lebah Ini Banyak Mangfaatnya Kemudian Jenis-jenis Yang Lain Juga Kemungkinan Kita Secara Tidak Sadar Mereka Juga Bermanfaat Bagi Kehidupan Manusia Kenapa Karena Jadi Bahan Pengetahuan Umum Atau Bahan Penelitian Untuk Apa Jenis Yawan Ini Mangfaat Untuk Apa Untuk Apa Untuk Apa Dan Kita Sendiri Kurang Begitu Memahami Karena Karakter Mereka Ini Ada Ciptaan Tuhan Yang Dibat Khusus Untuk Membantu Kehidupan Kita Semua Baiklah Anak Di rumah Kita Lanjutkan Lagi Gambarnya Yang Kemudian Ada Gambar Apalagi Anak Di rumah Ingat Ingat Nah Pacek Kalau Misalnya Kalau Dekat Anak Anak Misalnya Tanya Apalagi Jenis-jenis Serangga Yang Belum Kita Buat Contohnya Apa Ayo Anak Di rumah Jangkrik Jangkrik Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Untuk Bahan-bahan Penelitian Atau Bahan-bahan Kadang-kadang Jangkrik Ini Bisa Untuk Makanan-makanan Burung Contohnya Ayo Kita Buat Jenis Jangkrik Ini Sangat Banyak Waktu Pacing Mas Kecil Juga Ada Jangkrik Ini Mengenal Jangkrik Banyak Sekali Jenis Ayo Kita Buat Disini Aja Misalnya Nah Ini Jangkrik Ini Sering Kita Jumpai Itu Pada Tumpukan-tumpukan Sampah Atau Juga Nah Jangkrik Ini Terlihat Sering Kita Lihat Pada Tumpukan-tumpukan Sampah Ada Juga Yang Jangkrik Warna Hitam Yang Coklat Juga Ada Ayo Kita Warnai Juga Tumpukan-tumpukan Nah Jenis Jangkrik Ini Jenis Ada Banyak Sekali Ya Kita Warni Kuding Lagi Ya Lebih Lihat Tumpukan-tumpukan Tumpukan-tumpukan Nah seperti ini ya Kemudian selain jangkrik juga jenis-jenis serangga yang lainnya tentunya wah sangat banyak sekali Misalnya ada lagi ya termasuk jenis kupu-kupu ya Kupu-kupu berasal dari ulat ya Itu sama sendiri serangga ya karena kupu-kupu ini berasal dari ulat ya Seperti yang kita buat Terima kasih telah menonton! Nah ini sejenis ulat ya Ini adalah bahan daripada pergantian dari kupu-kupu Misalnya ini ulat terus menjadi kepompong Kemudian menjadi kupu-kupu Ayo kita warni lagi ya Kita warni lagi Bersambung Nah ini jenis ulat ini banyak sekali ya Ada juga yang ulat ini untuk kebutuhan juga ya Contohnya ulat sutra ya Dia diambil sutra nya untuk menjadikan bahan benang atau pakaian Nah seperti ini ya Warnanya hijau ya Ada juga yang berwarna coklat ya Baru coklat warna kuning warna biru ada juga ya Karena cipat ulat ini ya itu bermacam-macam warna Sehingga dalam bentuk sudah menjadi kupu-kupu Itu otomatis banyak sekali warna-warninya Dia sedang merambat di batang ya Nah kemudian selain jangkrik kupu-kupu Ada juga lebah, juga ada kumbang, ada semut, ada kelajengking Nah kira-kira ada di rumah Mungkin menemukan lagi apa ya Jenis serangga yang ada di sekeliling kita Salah satunya Ayo siapa yang tahu Nah anak-anak di rumah mungkin masih ingat ya Kalau misalnya keadaan agak gelap gitu ya Itu ada yang berjalan kakinya sangat banyak sekali Ayo apa di rumah anak-anak Tentunya yang kakinya sangat banyak Nah mungkin tahu anak di rumah ya Salah satunya adalah disebut juga kaki seribu Nah ada juga yang istilah namanya itu Apa namanya ya Karena setiap-tiap daerah mempunyai Setiap-tiap daerah mempunyai nama yang sama Nah anak-anak di rumah Selain kaki seribu juga ada lagi yang suka menyengat ya Kakinya banyak juga ya Tapi tidak sebanyak yang kaki seribu tadi Namanya adalah Lipan Nah Tahu anak-anak di rumah Lipan? Ya Karena salah satunya dari Lipan adalah Kawan serangga penyengat Ayo kita gambarkan ya Anak-anak Bentuknya bagaimana anak-anak? Nah Karena Lipan ini sangat bentuknya Sangat simetris ya Kaki kiri kanannya itu sama ya Jadi kalau sebelah kanan satu jalur Sebelah kiri satu jalur lagi Nah seperti ini Nah kita awali dulu dengan kepalanya Kemudian Baru kita buat seperti kalung ya Nah terakhir sekali Di ekornya adalah percabang ya Nah seperti ini Nah baru kita buat kakinya ya Kakinya adalah Seperti ini ya Seperti ini ya Seperti ini ya Nah ini warnanya anak-anak di rumah Warnanya biasanya itu Warnanya coklat tua ya Kalau yang kecil-kecil biasanya ada sedikit hijau ya Kita warnanya dulu Dengan coklat tua Nanti kita gradasi dengan Warna Coklat kemerah-merahan ya Nah ini Bentuknya Nah ini bentuknya Kakinya juga Dikasih warna Warna coklat Kemudian Kita kasih lebih cerah lagi Warnanya Kasih warna oranye ya Warna coklat Nah warnanya lebih cerah ya Warna oranye lebih cerah Lepan ini Dia sebenarnya Tidak ganas ya Kalau tidak terpaksa Dia terjepit ya Lepan ini Dia sebenarnya Tidak mengingat Cuman karena dia Terpaksa terpojok Kemudian terjepit Nah baru dia mengegit ya Kalau si Lepan ini Bahkan juga ada yang senang ya Dipeliharanya Dibuat mainan ya Padahal kalau menurut kita itu Menurutnya bahaya Cuman karena dia Pencinta binatang Mereka dibuat Dipelihara dan Dijadikan mainan ya Nah anak-anak di rumah Misalnya ini ada serangga-serangga yang lainnya Ada-ada sudah pahaman Nah kemudian Siapa lagi ada di rumah yang tahu ya Tentang serangga-serangga yang lainnya Coba sebutkan anak-anak Apa aja ya Tentunya mungkin masih banyak ya Karena jenis-jenis serangga ini Ini sangat banyak sekali Apabila Kebanyakan ya Serangga ini keluarnya pada Malam hari biasanya itu ya Pada malam hari itu mulai keluar ya Itu yang jenis serangga yang suka terbang Kalau di siang hari Kalau di siang hari Jarang sekali ya Dia selalu bersembunyi Ada juga yang serangga di siang hari Seperti lebah ya Terus capung Capung itu di siang hari baru keluar ya Terus ada lagi juga semut Dan semut Tapi kalau semut biasanya Malam hari juga tetap keluar dia Terus seperti lipan Malam hari juga keluar ya Kalau siang jarang dia Di tempat persembunyiannya Nah ada di rumah Ayo apalagi kira-kira yang belum terlihat Hewan-hewan serangga ini Sangat banyak sekali ya Nah kalau misalnya Dalam malam hari ada melihat Ada juga yang suka terbang gitu ya Nah apa namanya itu ya Banyak sekali Keluarnya dia habis hujan ya Habis hujan Terus melihat lampu Mereka berkerumun gitu Itu sangat banyak sekali Kalau sekali keluar Nah itu awalnya dia selangga itu dari semut Dari semut Semut Nah Namanya itu Serangga hewan Laron Nah Laron ini Sangat banyak sekali ya Itu awalnya dari semut Semut yang suka Apa namanya Membuat tumpukan tanah itu ya Kalau istilah itu rayap Nah mereka Mempunyai Kompok yang sangat banyak ya Di dalam tumpukan-tumpukan tanah Nah Lama-kelamaan Mereka berproses Para keluar Sudah mempunyai sayap Akhirnya para terbang Sehingga kalau menemukan Cahaya ya Dia langsung datang 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 juga Dia Mungkin sedang bermain Atau gimana Nah Di Di samping itu Pas sedang berkerumun Tiba-tiba Hewan lain yang Memanfaatkan Kesempatan yaitu Bercicak ya Cicak termasuk Hewan melata Bukan hewan serangga ya Hewan melata Termasuk juga Cicak ular itu Dengan tang Melata Nah Kita buat ya Bagaimana bentuk Larun ini ya Sehingga dia berkerumun Berkelompok Untuk Berkumpul di Buah Lampu Ayo kita Gambar lagi ya Anak-anak ya Bentuknya Seperti ini Nah Bentuknya Sangat sederhana sekali Ya Bentuk larunnya Sangat sederhana Nah Ini awal-awalnya Dari Seekor Semut Semut Yang berkelompok banyak Kemudian Menjadi Larun Nah Ini sangat banyak sekali ya Larun Biasanya berkelumun ya Dan Nah Maruannya sangat banyak sekali Dia senang berkelompok Ayo kita warnai ya Warnanya biasanya itu warna coklat ya Warnanya coklat Kita warnai ya Atau warna lebih tua lagi ya Warnanya Nah baru sayapnya Sayapnya biasanya tidak berwarna ya Hanya merupakan warna bening ya Sama dengan sayap capung Tapi kita kasih sayap aja dengan warna kuning ya Agar lebih terlihat Jelas dan cerah Nah ini serangga-serangga ya Berterbangan ya Nah itu ya Serangga-serangga yang sedang terbang Yang namanya laron Nah disini Sudah Hampir banyak ya Ada lipan Ada laron Ada kalajengking Ada capung Ada semut Ada kumbang Juga ada Lebah ya Dan jangkrik Nah salah satunya Anak-anak di rumah Masih banyak ya Serangga-serangga yang lainnya Seperti apa Coba Coba Anak-anak di rumah Ayo berpikir ya Karena serangga-serangga ini Kadang-kadang kita Jarang menjumpai ya Ketika kita lewat Ketika kita sedang duduk Kadang-kadang dia Kadang-kadang dia datang ya Baiklah pemirsa Saya Anak-anak di rumah Jangan kemana-mana Kita break sini Sampai disini aja dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Baiklah pemirsa Serangan di rumah Terima kasih Masih bersama Di cerita bergambar Nah bagaimana Anak-anak kelanjutannya Jenis serangga ini Sangat penting Bagi kita semua ya Ada untuk Bahan penelitian Ada juga Mangpat untuk Seperti lebah ya Madunya Bisa untuk kesehatan Juga yang lain-lainnya Bisa Ada mangpatnya semua Cuma karena kita Tidak sadar Tidak mengetahui ya Kegunaan-kegunaan Jadi hewan-hewan serangga ini Baiklah yang belum apa Kira-kira anak di rumah Tentunya sering kita jumpai Kalau malam hari ya Nah salah satunya yang bunyi Apa di telinga kita itu biasanya apa ya Nah itu yang bunyi Nah itu telinga nyamuk ya Nah itu salah satu jenis serangga yang keluar di malam hari Nah nyamuk ini kebanyakan ya Itu dia kalusiang ya Dia berkelompok Atau secara menyendiri dia menyelinap di tempat-tempat yang gelap Nah nyamuk ya Karakternya seperti itu Dan lagi kalau ke malam hari dia keluar ya Keluar mencari memangsa Terutama sasarannya adalah kita ya Itu ya Nyamuk itu sasarannya kita salah satunya Termasuk hewan-hewan yang mempunyai darah Nah karena nyamuk ini dia penghisap ya Penghisap darah Apalagi nyamuk-nyamuk yang berbahaya itu ya Namanya Nyamuk Aedes ya Sejenis itu ya Nyamuk yang paling cepat menularkan penyakit malaria Nah itulah nyamuk malaria Ayo kita gambarkan anak-anak di rumah Bagaimana bentuknya ya Bentuk nyamuk Nyamuk ini dia mempunyai karakter Sangat berbeda diantara serangga-serangga yang lainnya Karena dia Dia selalu apa Berdampingan dengan manusia ya Ketika kita lengah Dia hinggap pada tubuh kita Juga ketika hewan lengah juga sama ya Dia Dia selalu berdampingan dengan hewan dengan kita ya Sipatnya nyamuk Karena dia membutuhkan makanannya itu darah Ayo kita gambar ya Gambarnya seperti ini Kepalanya dulu bulat ya Kemudian Kemudian badannya ya Badannya Nah seperti ini Kemudian Kepalanya ada beberapa ketingnya Yang belakang dia Seperti ini ya Panjang yang belakang ini Nah dia mempunyai Jarum Nah seperti ini Dia untuk mengambil darah kita Melalui Nah ini sayapnya Nah seperti ini ya Ini untuk mengambil darah Pada tubuh manusia atau tubuh hewan ya Nah kita Kasih warna dulu ya Nah ini warnanya Kemudian Kita warni ketingnya Nah kemudian Badannya Kita warni merah aja ya Karena ini dia Termasuk Nah ini ceritanya Sudah mengisap Darah ya Nah seperti ini Nah dua ya Nah seperti ini ya Ini jenis-jenis nyamuk yang Berbahaya Terutama Jenis nyamuk malaria Nah kemudian Setelah nyamuk ya Mungkin serangga-serangga yang lainnya Ada di rumah Masih ingat ya Jenis-jenis Apa lagi Nah tadi Pak Ceng bilang ya Ada serangga-serangga yang Kakinya banyak Nah diserbuk itu Kaki seribu Kaki seribu Anak-anak di rumah Sudah menghitung kakinya Belum ya Karena jumlah kakinya Sangat banyak Jarang itu yang tahu Jumlah kakinya Jumlah kakinya ada berapa Bagian sebelah kanan berapa Sebelah kiri berapa Kecuali para peneliti Dia sangat hafal Nah ayo kita gambarkan lagi Bagaimana bentuk Kaki seribu Nah disini Gambarkan lagi Nah ini bentuk badannya Seperti ini Nah ya Hampir sama dengan berbentuk Lipannya Cuman dia lebih bulat Lebih bulat Lebih bulat Dan lagi Lebih rata ya Nah seperti ini Nah jumlah kakinya Silahkan ada berapa ya Secukupnya aja ya Jumlah kakinya Nah Berapa jumlah kakinya ada di rumah Belum ada yang tahu ya Ayo kita warnai lagi ya Warnanya Biasanya itu warnanya Coklat ya Coklat Coklat menggilap ya Warnanya Nah seperti ini Kita warnain coklat dulu Nah warna ini Hampir sama dengan warna Bentuk Serangga dengan lipan ya Hampir menyerupai warnanya Nah ketik-ketiknya warna Oren lagi ya Supaya dia lebih Lebih apa namanya Warnanya lebih mengkilap Nah ini kaki yang sebelahnya Tidak terlihat ya Anak-anak ya Tidak terlihat karena sebelah sana Sebelah kanan Ini kaki yang terlihat adalah Sebelah kiri Nah terlihat ya Ini kaki-kaki seribu ya Nah Lain dengan Yang lipan ini bisa ya Kakinya agak lebih jarang Cuma dia lebih Gesit ya Kalau lari lebih cepat dibandingkan Lari yang kaki seribu Karena apa Kaki seribu ini Dia melangkah Nunggu yang depan dulu Baru dia nyambung ya Kalau yang depan udah melangkah Baru ikut Tapi kalau Lipan Dia larinya Cepat ya Lari yang cepat dan Selalu berlomba Nah itulah Anak-anak di rumah Gambar serangga Yang banyak sekali Baiklah Pemirsa Anak-anak di rumah Jumpa kita Sampai disini dulu Mudah-mudahan Rabu yang akan Datang Kita jumpa kembali Kami yang bertugas TPR Bunggulu Mencakpan terima kasih Atas kebersamaan Anda Bersama kami Terutama dari Kru kami Mencakpan terima kasih Atas perhatian Anda Wabil topik Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TPR Bunggulu Bersama kita maju Terima kasih